hai 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 oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi dengan gua nanda sogek jadi hari ini selamat datang kembali di channel gua nanda kuarts dan kita kembali di game Idol Arena Chaos Impact X lagi temen-temen sogek jadi hari ini gua pengen ngapain jadi hari ini seperti biasa dan seperti yang ada di judul dan juga di thumbnail gua bakal ngebahas seputar update dari game Idol Arena ini yang kemarin sempat udah ada notifikasi atau bisa dibilang pemberitahuan gitu kalau akan ada marking server kemudian hero baru relic dan lain sebagainya yang mungkin nanti gua bahas di inti video kali ini Oke tapi sebelum mulai seperti biasa gue betul-betulnya dari kalian buat klik like comment dan juga subscribe dan terima kasih buat kalian sudah bantu support kita akan langsung ke inti videonya aja cuy oke let's kucing sogek langsung aja disini kita akan gua akan tunjukkan langsung ya untuk notifikasi apa aja sih yang baru dari update kali ini jadi mungkin gua akan bahas update terlebih dahulu baru nanti kita masuk dulu kepada marking server cuy oke oke disini salam sejahtera eh iap dari mulai tanggal 29 ya 28 cuy sampai dari jam 9 ya cuy ya sekarang udah lewat satu hari cuma nggak papa gua pengen baca aja langsung aja gua akan tunjukkan disini eh sampai tanggal 4 Mei ya main tennisnya disini gua akan bacakan yaitu unlock chaos ini tial untuk mendapatkan kulit eksklusif Tuhan ciptaan waduh ini apa nih God creator kah oke gimana kita akan coba cek untuk skinnya yang mana dan India chaos apa tadi namanya chaos creation atau eh apa sih namanya cuy God of creation coy nah disini di ini adalah skinnya si pangu ya jadi kalau kalian punya pangu ini dia pangunya dan ini bisa didapetin dari gacha juga bisa sih sebenarnya kayaknya ya entahlah gua lupa cuy oke disini ini dia skinnya oke ini skinnya menurut gua biasa aja yang bedanya mungkin dia ada kasih berapa shield gitu di tangan-tangannya dan ada efek api-api yang goyang-goyang yang lumayan ya oke lah ya jadi si pangu ini kayaknya tank ya karena disini special startnya dia akan nambah HP 2% critical crash 2% dan defense nya nambah kita 2% cuy ini seperti biasa bisa kalian beli dengan seharga $50 ya atau sekitar setengah eh 750-an ribu kayaknya ya atau kurang lebih seperti itu dengan pajak-pajaknya ya dengan beberapa benefit yang bisa kalian dapatkan disini dan juga ada daily questnya dan weekly questnya juga jadi kalian pastikan beli kalau emang kalian pengguna pangu dan kalian cocok dengan skinnya oke ya mantap Oke selanjutnya disini ada pahlawan baru yaitu Lotus cuy dan Oke cuy jadi ini dia Lotus nah ini dia guys ya jadi untuk hero Lotus seperti ini dan mungkin kalian yang kemarin baca hero gua yang ini bentar gua cari dulu guys ya ya eh few moments later Nah gua baca yang Cynthia ini karena kemarin gua kasih update berberita ini 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 Lotus yang dia maksud ya karena kemarin belum ada si Lotus jadi Lotus nya tuh masuknya ke sini cuy jadi kalau kayaknya ini berkaitan dengan si asensiang ini cuy ya Nah ini jadi kalau nggak salah kemarin pas gua baca ini tuh dia bakalan nambah efek healing ya ini karena when allies have lotus on the field the healing amount in increase by additional 15% jadi bakalan nambah efek healingnya kayaknya ya jadi si hero Cheng siang ini si support ya dan kita akan baca apakah ini berhubungan juga dengan si sensiang kemarin kita akan langsung baca oke di sini kita baca ini kalian bisa baca untuk Lotus aksesoris eh ininya eksklusifnya ya kita akan baca skill pertama increase the defense of the empat unit Oke dengan attack tertinggi sebanyak 20% untuk dua ronde Oke dan by the way di sini dia di level tertingginya ya Oke selanjutnya disini gue bagi at the effect of Lotus shelter Oke tuh the unit with the hikes attack on aurea side for oh dua ronde jadi intinya tuh dia bakalan kasih shield ya atau perlingkungan kepada eh empat unit kalian dengan attack tertingginya coy jadi lumayan sih bagus ini ya buat ngelindungin tim kalian dengan attack tertingginya jadi kalian bisa pakai empat attacker dan satu support supportnya si Lotus ini lumayan GG sih atau kalian bisa padukan dengan Cynthia kemarin ini bakalan jadi bagus banget sih di sini defense upnya itu increase defense unit with the status effect 20% ya untuk dua ronde dua putaran dan di sini juga ada Lotus lantern shelter yang dia maksud itu adalah efek satu ini ketika HP eh di bawah 40% kayaknya ya after Bains di make I manage this text text I medians tele restore 45% off on HP efek Oh jadi ini efek pertamanya tuh kayak eh ngembalikan HP dia ya 44% kemudian disini ada efek duanya will image di nesi restorin after death and restore Oh jadi ini kayak kayak gitu cuy ini kayaknya bakalan di itu gak sih di immortal gak apa dibangkitkan lagi kayaknya atau ngambil HP dari temen yang mati cuy entahlah nanti gua sambil translate ya di shelter efek will di disappear early Oke jadi eh shelter efek ini bakalan menghilang di waktu yang awal-awal switch last terus turun the this efek cannot be spell Oke jadi nantilah gua akan sambil terjemahin juga karena biar enggak terlalu lama ini cuy Oke selanjutnya disini attack increase 40% HP nya 20% dan speednya 30 poin cuy selanjutnya disini ada skill aktifnya inflict eh 105 magic di make to all enemy and have 60% berkemungkinan untuk attacking at will terlotus coy status untuk tiga ronde restore HP dari attack powernya 136% of Lotus untuk dua unit with the low HP Oke jadi intinya nih skill ini dia bakalan ngehajar musuh ya ke semua dan itu dari ateknya dan 60% berkemungkinan untuk nge-apply status witherun Lotus ini coy dan eh dia bakalan itu di tiga ronde ya dan disini dia akan ngerestore HP nya dari attack power si Lotus ini 136% ya jadi untuk dua unit dengan HP terendah ini bagus banget sih kalau ada ginian cuy ya support lotus nih coy jadi with redden Lotus ini dia bakalan resist of the unit caring t-state reduce eh baik 4% Oke jadi kayak ngurangin resistance ini katanya Hai kei and the d-make receiver in increase 4% this efek Oh jadi ini kayaknya bakalan tingkatkin di make gitu ya yang dia dimusuh terima itu eh efek 5 layer Oke jadi bisa di-stack sampai lima layer berarti eh jadi berapa tuh jadi 20 kah Hai 20% kayaknya nih and can be dispel Oke untuk tiga ronde Oke jadi kira-kira seperti itu nanti gua akan sambil translate juga disini selanjutnya waduh ini pasifnya banyak banget sih kita akan baca singkat singkat-singkat aja ya Oke jadi ini kayaknya bakalan bisa bikin musuhnya ke silent Oke ini bakalan ini kayaknya sih lebih ke arah nge silent musuh ya akurasi stack dan efek ini ini di setiap layer nya bakalan jadi 20% 40 60 terus sampai jadi 100% untuk probability nya berkemungkinan untuk ngetrigger ini satu ronde silenya ya oke desain FS cannot be dispel after ke-4 ronde Oke jadi intinya ya yang gue baca di pasif ini dia bakalan ngebikin musuh kita tuh ke silence dan itu bakalan menjadi di stak cuy jadi di setiap layer tuh beda-beda ya jadi 20% sampai 24 persen 60% sampai seterusnya ke 100% cuy will can be transfer single jadi kira-kira ini dia bakalan main silence kemudian dia ngeheal juga attacknya dia tuh bakalan bisa jadi healing buat tim kita coy jadi ini lumayan opsi untuk Lotus nih ya dan fiturnya di sini nggak ada sih nggak bisa gua lihat ya jadi gua langsung bahas skill tadi aja oke mantap Oke bahas satu hero aja ini gua udah sampai 10 menit jadi bukti dati gua kami katakan itu ya di sini kita akan coba gacha Oke enggak dapat kita akan coba sekali dapat gak Oke malah dapat si botak biadab cuy hahaha hahaha oke sorry guys ya tadi kira-kira seperti itu untuk hero hero barunya yang lumayan ibaya tuh cukup GG sih menurut gua selanjutnya di sini ada new relic rotus selentera lotus ya jadi tentu saja ini dari relic si lotus nya tersebut dia ningkatinnya besetannya HP attack dan atik juga dan untuk relic skillnya kalian bisa bayar aja sendiri nah oke selanjutnya di sini ini kita bisa lanjut hadiah Thunder Blade Ruffler untuk menarik hadiah coy oke Thunder Blade in tabler ini turn table anjay bosan tablet apaan dulu gue nggak fokus ya gaya sorry cuy oke di sini kita bisa nge-selects kita mau apa aja di sini tuh kita bisa pilih-pilih ya Oke gini anjoy kita akan coba Samen cuma di sini ini dia butuhnya gold card ini ya dia bisa dapetinnya mungkin dari ya tentu saja ini kayaknya dari top-up kayaknya ya bener banget jadi dari ginian mungkin di event terbaru mungkin atau apapun itu bisa dapet gratis kalian bisa jalanin aja oke oke selanjutnya di sini ada ranking Dragon Ball drinking Dragon Ball ini dia dan tentu saja di sini dia bakalan saat kita harus mengharuskan kita untuk kesaman aksesoris dan disini ketika kita udah banyak Samen akan terhitung disini dan masuk rangkaian jadi ini dia untuk Samen aksesorisnya ya kalian bisa gacha disini buat dapetin aksesoris aksesoris untuk hero-hero kalian ya guys ya dan ini kebukanya di level atas jadi pastikan kalian level berapa ya 90 kayaknya udah kebuka terima kasih Oke jadi kiri-kiri seperti itu kita akan lanjut lagi disini ada the heavenly blessing back heavenly blessing Lucky back ini kayaknya ini sih ya jadi kalian bisa top-up top-up dan kalian bisa dapetin beberapa hal yang bagus kayaknya dari sini cuy I sure selanjutnya disini ada treasure box flop ya ya jadi ini kayaknya ini sih kita bakalan diputer-puterin ini ya kotak-kotak ini kayaknya sih harusnya yang ini ya karena yang lain nih gak ada di yep gak ada sih harusnya ini sih untuk yang puter-puter ini ya kotak-kotak gitu cuy selanjutnya disini ada Bos dunia tantangan Bos menerima Bos jatuh tuh ini warposnya si pangu jadi kalian bisa baywa ajakin by one aja dia biar kalian bisa dapat rewardnya dan lumayan buat kalian bisa ikutin dan untuk mengetahui skill-skill si pangu juga sih seperti itu ya eh langsung meninggal coy jadi kayaknya sampai sekuat mungkin ya apa 10 stage gua lupa coy jadi untuk purpose kira-kira seperti itu disini ada top-up terus-menerus atau continuous katanya ya kayaknya ini top-up berkelanjutan gitu coy jadi ini dia jadi kalian bisa top-up selanjutnya disini ada relic up di relic up-nya ini saat ini Neza lijing redboy dan bulldemon king disini dia tulisnya Hoi pangu dan canggih cuy jadi pastikan kalian bisa setiap hari ya untuk ambil ginian lumayan siapa tahu kalian dan hoki cuy oke oke selanjutnya yang terakhir disini ada elit sammen elit sammen nih bakalan menjadi si Hoi pangu dan canggih cuy sementara disini masih ada empat hero yang gue jelaskan tadi ya ada si cat ada si Neza ada si bolddemon king redboy dan juga ada si lijing cuy jadi kira-kira juga seperti itu untuk update kali ini oke 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 guys yang terakhir disini mungkin gua akan bahas seputar update meskipun update margin server ya meskipun udah kalian pada sadar sih untuk update ini cuma gua akan bahas aja dari mana sih mereka jadi disini kalian bisa baca ini gua sudah tunjukkan yang kena server margin itu server eh 14 ditambah dengan server 21 ada server 33 server gua nih dengan server 42 cuy gua akan cuma cek ya dan seterusnya kalian bisa cek aja dan untuk aturan disini kalian bisa baca aja karena kalau gua bahas kayaknya bakalan lebih lama jadi intinya kira-kira seperti ini oke 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 guys disini gua akan pastikan apakah benar disini main story-nya Oh iya guys ini beda-beda orangnya nih guys ya Joker TH nih kayaknya du kemarin-kemarin masih di ranking satu sekarang udah jadi orang ini coy orang Chinese coy dan di power ranking gua udah nggak masuk ya padahal kemarin-kemarin masuk lho gua Oh di arena cuy di arena masih masuk cuma masih jauh ya ya udahlah ya nanti gua berlanjutkan Oke 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 lagi sampai disini dulu untuk video kali ini gua mau ngebahas seputar hero baru update apa aja yang hadir hari ini dan event-eventnya apa aja jadi itu gua udah jelasin semua dan kalian bisa partisipasi atau lebih tepatnya kalian udah partisipasi duluan sih ya cuma ya kira-kira seperti itu oke oke lagi sampai disini dulu untuk video kali ini dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis gua sangatlah respect dan mungkin untuk yang terakhir ya gua berhubungannya dari kalian buat klik like comment dan juga subscribe Terima kasih buat kalian yang sudah bantu support kita akan ketemu di next video konten selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya lagi please back and stay cool and see ya bye 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 hai 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 Terima kasih.